Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala bersyukur kehadirat Allah SWT Yang memberikan kesehatan, keimanan dan kesehatan kepada kita semua Rekan-rekan semuanya yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita akan melanjutkan kajian kita Pada kajian sejarah perkembangan hukum Islam Dan pada pertemuan ke-9 Kita akan membahas tema tentang pemikiran hukum Islam Malik bin Anas Dengan ruang lingkup atau dengan perspektif sejarah sosial Rekan-rekan semuanya yang berbahagia Pada tema kali ini Kita menghadirkan tokoh Dari tokoh empat madhab suni yang terkenal Setelah kita mengetahui Sejarah tahapan-tahapan Dari pembentukan Kemudian dari hukum Islam di masa sahabat Kemudian di masa kemajuan Lalu di masa kemunduran Lalu di masa kebangkitan Kita pada sesi Kemudian mengenalkan Tokoh-tokoh Pendiri madhab Yang kita Lihat Yang kita tinjau Dari bagaimana Sejarah Atau sosial Atau lingkungan mereka Yang mengintari Mereka ketika masih hidup Sehingga Pemikiran mereka itu Menjadi Sekarang ini Seperti yang kita ketahui pada Saat ini Misalkan Sumber hukumnya Kok seperti ini Itu kenapa Misalkan Kalau kita baca Profil Imam Malik Itu dia Mengambil Sumber Kebiasaan Masyarakat Madinah Imam Malik Artinya Imam Malik itu Mengakui Bahwa Kebiasaan Masyarakat Madinah itu Menjadi Sumber hukum Islam Nah ini Kalau kita kaji Mengapa Imam Malik Bisa Mengatakan Bahwa Masyarakat Kebiasaan Masyarakat Madinah itu Bisa Menjadi Sumber hukum Islam Nah ini Tidak bisa kita jawab Kalau kita Dengan Pendekatan Normatif Maka Pendekatan Yang kita gunakan Untuk menjawab Persoalan Ini adalah Dengan Melihat Kondisi Lingkungan Sejarah Sosial Imam Malik Dimana kita hidup Artinya Apa Artinya Kita memotret Kehidupan Sosial Kehidupan Budaya Kehidupan Yang dimasa Imam Malik Itu Hidup Bukan Hanya Melihat Oh Imam Malik Itu Mengakui Sumber ini Tidak cukup Sampai disitu Tapi kita Seakan-akan Hidup Dimana Imam Malik Itu Hidup Nah ini Bedanya Mata kuliah Ini dengan Mata kuliah Yang lain Jadi kalau Mata kuliah Yang lain Itu hanya Mengatakan Oh ini Sumber hukum Ini loh Imam Malik Mengakui Tapi pada Tema ini Kita Seakan-akan Itu Hidup Di masa Imam Malik Bin Anas Dan Kita Mencoba Menganalisis Mengapa Pendapatnya Seperti ini Oh Mengapa Kok Seperti ini Kita Kaitkan Dengan Sejarah Sosial Dimana Imam Malik Itu Hidup Itulah Yang kita Maksud Dengan Mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam Kita Lanjutkan Jadi Seorang Mujtahid Seorang Pendiri Imam Madhab Seorang Ulama Besar Ya Dan Perkembangan Hukum Islam Itu Setidaknya Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Tiga Hal Satu Personal Mujtahid Ya Kemudian Lingkungan Sosialnya Dan Juga Politik Dan Kehendak Penguasa Tentu Tiga Hal Ini Sangat Erat Sangat Erat Dengan Apa Yang Akan Dimunculkan Terkait Tentang Hukum Islam Lanjut Personal Mujtahid Imam Malik Dia Bernama Lengkap Abu Abdillah Malik Bin Anas Asyabahi Al-Orobi Bin Malik Bin Abu Amr Bin Haris Imam Kedua Dari Imam Imam Empat Serangkai Dalam Islam Dari Segi Umur Dia Dilahirkan Di Madinah Di Madinah Itu Salah Satu Kota Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Setelah Diutus Menjadi Nabi Yang Paling Lama Ditempati Artinya Di Madinah Itu Banyak Hadis Hadis Nabi Dan Jangan Lupa Juga Kalau Nabi Muhammad Sudah Lama Di Madinah Ketika Setelah Menjadi Nabi Maka Berarti Masalah Di Madinah Sudah Hampir Semuanya Diselesaikan Nabi Ketika Masih Hidup Sehingga Permasalahan Permasalahan Di Kota Madinah Itu Kita Anggap Lebih Sederhana Kenapa Lebih Sederhana Karena Sudah Diselesaikan Sebagian Besar Itu Di Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Suatu Daerah Di Negeri Hijaz Hijaz Itu Arab Saudi Begitulah Tahun 93 Jiriah Atau 713 Masai Dan Wafat Pada Hari 10 Robiul Awal 109 Hijriah Sampai Atau 798 Masai Di Madinah Imam Malik Ini Wafat Pada Masa Pemerintahan Abasyah Di Bawah Kewaksaan Harun Ar-Rosid Di Sebuah Dusun Kota Himyar Jajahan Negeri Aman Jadi Imam Malik Ini Lahir Pada Ketika Kekuasaan Bani Umayyah Tapi Kemudian Meninggal Pada Pemerintahan Abasyah Jadi Dia Hidup Di Dua Pemerintahan Umayyah Dan Abasyah Nah Jadi Dia Lahir Pada Pemerintahan Al-Walid Bin Abdul Malik Al-Umawi Yaitu Pada Masa Bani Umayyah Kemudian Dia Meninggal Pada Bani Pada Kekholifahan Abasyah Yaitu Pada Masa Harun Ar-Rosid Nanti Kita Ada Tabilnya Nah Keluarga Imam Malik Itu Adalah Keluarga Yang Kita Katakan Paham Agama Bahkan Ayahnya Itu Mengajarkan Kepada Imam Malik Hadis Hadis Ya Hadis Hadis Dan Berpoesi Sebagai Pembuat Panah Jadi Artinya Imam Malik Itu Tumbuh Dari Keluarga Yang Awalnya Sudah Ya Mempelajari Hadis Jadi Yang Tumbuh Dari Keluarga Yang Ahlul Hadis Atau Orang Yang Mengetahui Tentang Hadis Hadis Nabi Nah Maka Kita Tidak Heran Ketika Imam Malik Itu Disebut Sebagai Ahlul Hadis Kenapa Karena Memang Dari Kecil Dia Dididik Untuk Mempelajari Hadis Hadis Lanjut Imam Malik Ini Juga Belajar Pada Beberapa Guru Ya Belajar Ilmu Agama Pada Ulama Madinah Yaitu Imam Abdurrahman Bin Hurmus Lalu Dia Juga Belajar Hadis Nabi Maulana Bin Umar Lalu Dia Belajar Fiqih Ibnu Sihab Az-Zuhri Dalam Ilmu Fiqih Kemudian Juga Robiah Bin Abdurrahman Yang Dikenal Dengan Robiah Turra'i Ini Guru-guru Beliau Nah Lalu Yang Unik Dari Imam Malik Ini Ketika Kitab Beliau Yang Kita Kenal Sebagai Kitab Al-Mu Atok Itu Diminta Untuk Apa Namanya Menjadikan Kitab Itu Menjadi Undang-Undang Atau Aturan Negara Maka Dimas Terutama Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rosid Jadi Kitab Timah Maum Wata Itu Diminta Dijadikan Sebagai Undang-Undang Negara Tetapi Beliau Tidak Mau Beliau Juga Ingin Diangkat Ya Ibaratnya Itu Menjadi Hakim Atau Ingin Ya Diangkat Menjadi Orang Yang Mengurusi Perkara Agama Di Negaranya Baik Abasyah Maupun Terutama Dibati Abasyah Jadi Dia Diminta Kekerajaan Untuk Memberikan Fatwa Ataupun Ya Pokoknya Diangkat Untuk Menjawab Persoalan Agama Lima Malik Itu Di Dia Menolak Artinya Antara Hubungan Imam Malik Dengan Negara Itu Menjauh Artinya Sebagai Seorang Ulama Dia Lebih Menjauh Kepada Kepada Kekuasaan Atau Dia Lebih Memilih Untuk Tidak Mendekati Politik Ini Kalau kita Apa Namanya Kalau kita Pikir Dengan Kondisi Sekarang Ya Mungkin Ulama Itu Tipenya Beda-beda Mungkin Ada Tipe Ulama Atau Ya Kiai Atau Ustadz Yang Dia Memang Berdekat Kepada Politik Ada Juga Ulama Atau Kiai Yang Dia Cenderung Menjauhi Politik Atau Menjauhi Kekuasaan Ini Kalau Kita Lihat Disini Itu Imam Malik Lebih Pada Menjauh Kepada Politik Atau Dia Lebih Menjauh Kepada Kekuasaan Lalu Kita Belajar Lingkungan Sosial Nah Lingkungan Sosial Kehidupan Imam Malik Itu Memang Tidak Pernah Keluar Dari Kota Madinah Kecuali Beliau Haji Ke Mekah Jadi Dia Lahir Di Madinah Kemudian Dia Tidak Pernah Keluar Dari Kota Madinah Kecuali Haji Jadi Kalau Kita Katakan Imam Malik Ini Dia Tidak Mau Pindah Pindah Begitulah Dia Ajak Kestatna Di Kota Madinah Artinya Pengalaman Dia Dalam Menangani Apa Namanya Problem Keagamaan Tidak Sehingga Hampir Semua Ulama Memiliki Penguasaan Dan Perbendaraan Hadis Yang Cukup Seperti Saya Katakan Tadi Juga Di Madinah Itu Masalahnya Juga Ringan Dan Sederhana Kenapa Karena Hampir Semua Permasalahan Itu Sudah Diselesaikan Dengan Hadis Nabi Baik Itu Setelah Nabi Muhammad Salam Masihidup Ataupun Beliau Sudah Bapat Nah Ini Yang Menyebabkan Imam Malik Itu Kita Sebut Sebagai Alul Khadis Karena Permasalahannya Cukup Saja Diselesaikan Dengan Hadis Nabi Itu Yang Berikutnya Kenapa Masihidup Malik Itu Antitesis Terhadap Masihidup Hanabi Jadi Kalau Masihidup Hanabi Itu Kan Dikenal Sebagai Ahlul Ra'i Berbeda Dengan Madhab Maliki Madhab Maliki Itu Ahlul Khadis Ahlul Khadis Itu Kita Sebut Saja Ya Masalah Yang Diselesaikan Itu Cukup Dengan Quran Khadis Kalau Madhab Hanafi Atau Imam Hanafi Itu Tidak Cukup Dengan Quran Dan Khadis Tetapi Juga Perlu Dengan Akal Atau Dengan Ra'yu Karena Apa Karena Permasalahan Permasalahan Di Tempat Tinggal Atau Lingkungan Imam Hanafi Itu Lebih Komplek Lebih Sulit Nah Kita Baca Saja Imam Malik Adalah Keturunan Arab Yang Bermukim Di Daerah Kijas Daerah Kijas Merupakan Daerah Pusat Pendaraan Hadis Sehingga Setiap Masalah Yang Muncul Dengan Mudah Beliau Menjawab Dengan Sumber Hadis Nabi Atau Fatwa Sahabat Semasa Hidup Beliau Tidak Pernah Menengahkan Tempat Tinggal Dan Beliau Keluar Untuk Menengahkan Ibadah Sehingga Beliau Tidak Pernah Bersentuhan Dengan Kompleksitas Budaya Jadi Budaya Yang Dihadapi Masa Maliki Dengan Budayanya Imam Hanafi Itu Berbeda Nah Kehidupan Ilmah Beliau Dimulai Dengan Mahafak Kuala Kemudian Mahafal Hadis Nabi Jadi Kalau Imam Maliki Memang Dia Memang Sejak Kecil Sudah Belajar Quran Dan Juga Hadis Nabi Nah Berbeda Dengan Masab Maliki Apa Hanafi Tadi Yang Dia Masalah Itu Lebih Kompleks Dan Masalah Masalah Yang Diselesaikan Itu Tidak Bisa Langsung Diselesaikan Dengan Quran Dan Hadis Nah Ini Untuk Memudahkan Sajai Jadi Ada Tiga Besar Pembagian Geografis Untuk Kegiatan Ejid Satu Di Irak Kemudian Hijaz Dan Syria Kemudian Ini Pembagian Kelompok Umat Islam Jadi Ada Jumhur Ada Khwariz Ada Siyah Yang Jumhur Itu Ada Ahlul Hadis Ada Ahlul Rakyu Kalau Pembagian Kelompok Islam Itu Lebih Detail Sebenarnya Bukan Pada SPH Tapi Lebih Pada Mata Kuliah VK Siasa Nanti Kalau Penasaran Bisa Melihat Video Saya Di Kompok Atau Dik Kategori VK Siasa Lalu Kita Ke Faktor Yang Kedua Yaitu Tentang Kondisi Sosial Di Hijas Dimana Imam Malaik itu Hidup Dan Itu Tentu Berbeda Dengan Kondisi Irak Yaitu Dimana Imam Hanafi Itu Hidup Hadis Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Fatwa Fatwa Sohabat Itu Tentu Di Irak Tidak Sebanyak Dengan Di Hijas Yaitu Dimana Nabi Hidup Atau Dimana Imam Malik Itu Hidup Yang Kedua Adalah Irak Dimana Imam Malik Itu Hidup Merupakan Pusat Pergulakan Politik Dan Pusat Pertahanan Gulungan Siyah Dan Khwariz Merupakan Tempat Yang Sangat Rawan Untuk Pemalsuan Hadis Jadi Sudah Sangat Berbeda Ketika Kita Bicara Di Madinah Ya Poli Gejolak Politik Itu Tidak Ya Sehibah Di Irak Itu Perlu Kita Perhatikan Tapi Juga Jadi Pergulakan Politiknya Itu Tidak Sehibah Di Irak Sedangkan Di Madinah Itu Sudah Jelas Apa Namanya Pergulakan Politiknya Ya Biasa Saja Kenapa Karena Ya Rasulullah Hidup Disitu Sudah Diselesaikan Jadi Pergulakan Politiknya Itu Tidak Sehibah Di Irak Kemudian Faktor Lingguan Hidup Irak Berbeda Dengan Dihijas Artinya Apa Irak Lama Dikuase Oleh Persia Sehingga Hubungan Keperdataan Dan Adat Kebiasaan Orang Irak Yang Sama Sekali Tidak Dikenal Dihijas Artinya Apa Disini Hubungan Atau Jenis Hubungan Satu Dengan Yang Lain Yaitu Diatur Dengan Aturan Yang Berbeda Diatur Dengan Hukum Adat Yang Berbeda Sehingga Sehingga Ini Sangat Mengaruhi Pemikiran Pemikiran Yang Dibawa Oleh Imam Malik Dan Juga Berbeda Dengan Yang Ada Dijas Yaitu Imam Hanafi Kemudian Politik Dan Tendak Puasa Di Masa Imam Malik Di Masa Imam Malik Periode Periode Imam Malik Itu Kalau Kita Baca Dari Periode Pembentukan Pada Masa Sahabat Dan Kemasaan Itu Dia Hidup Pada Masa Kemasaan Fikir Islam Atau Hukum Islam Begitu Daerah Kekuasaan Islam Juga Semakin Meluas Yang Dijumpai Yang Dia Berjumpa Dengan Berbagai Macam Adat Kebudayaan Sosial Cara Hidup Pementingan Asing Pada Masa Ini Sudah Ada Tiga Gulungan Ada Kualit Syiah Jumhur Atau Sunni Jumhur Atau Sunni Itu Ada Al-Khatis Ada Al-Rohi Dan Dia Juga Hidup Di Masa Dua Corak Kepemimpinan Yaitu Di Bani Umayyah Dan Bani Abasyah Kalau Kita Perhatikan Tadi Dimana Imam Malik Itu Hidup Itu Di Masa Ini Akira Abu Walid Bin Abdul Malik 1713 Masehi Ini Dimana Imam Malik Itu Lahir Disini Kira-kira Sini Dia Masih Hidup Lalu Dia Meninggal Pada Masa Harun Ar-Roshid Jadi Dia Melihat Sekian Banyak Pergantian Khalifah Baik Di Masa Umayyah Ataupun Dibanding Abasyah Ini Beta Politik Yang Dia Hidup Di Dalamnya Di Masa Dua Khalifan Ini Sumber Hukum Masa Maliki Itu Dia Meyakini Satu Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Kedua Sunnah Sebagai Sumber Hukum Yang Ketiga Adalah Amal Ahlul Madinah Yang Dimaksud Sebagai Amal Al-Mahdina Adalah Amal Al-Mahdina Dimana Amal Al-Mahdina Itu Diterapkan Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Itu Masih hidup Sehingga Logikanya Begini Logikanya Begini Kalau Masyarakat Madinah Saja Melakukan Perbuatan A Misalkan Dan Nabi Melihat Itu Dan Nabi Tidak Melarang Berarti Menurut Logika Berpikir Imam Malik Itu Adalah Termasuk Yang Dibulikan Oleh Nabi Itu Nabi Disitu Masyarakat Madinah Mengatakan Itu Nabi Disitu Masyarakat Madinah Melakukan Itu Berarti Itu Berarti Legal Dibulikan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dan Kalau Namanya Masyarakat Itu Bukan Satu Dua Tiga Orang Tapi Banyak Orang Artinya Begini Ketika Masyarakat Madinah Melakukan Tidak Hanya Satu Dua Orang Artinya Banyak Orang Kalau Banyak Orang Saja Melakukan Sewaktu Atas Itu Boleh Dan Nabi Muhammad S.A.W. Itu Melihat Sendiri Maka Otomatis Itu Bisa Menjadi Sumber Hukum Ini Yang Menurut Pendapat Imam Malik Itu Kenapa Begitu Karena Emang Malik Hidup Di Madinah Dia Tidak Pernah Keluar Selain Madinah Kecuali Haji Pergi Ke Maka Kemudian Ijim Sahabat Kemudian Pendapat Individu Barulah Kias Baru Masalah Hamur Salah Kemudian Orf Atau Adat Seti Adat Satatan Pemikiran Dasar Masa Maliki Imam Malik Mendahulukan Amal Madinah Sebelum Ia Melakukan Pemikiran Ijim Dengan Rakyu Dan Kias Ini Tentu Berbeda Dengan Kalau Kita Bandingan Dengan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Kan Quran Khatis Kemudian Ijma Kemudian Kias Yang Berikutnya Imam Malik Menganggap Dan Menggunakan Kaulul Sahabat Sebagai Dari Lusar Yang Harus Didehulukan Penggunaannya Daripada Kias Kemudian Yang Ketiga Kecenderungan Yang Kekuat Dalam Penggunaan Maslah Mursalah Nah Ini Yang Unik Dari Imam Malik Jadi Begini Seorang Pendiri Masab Walaupun Dia Dikenal Sebagai Al-Khadis Tetapi Bukan Berarti Dia Tidak Atau Dia Tidak Sama Sama Sali Menggunakan Rakyu Jadi Tetap Menggunakan Rakyu Atau Akal Walaupun Imam Malik Dikenal Sebagai Al-Khadis Salah Satunya Apa Dia Tetap Menciptakan Namanya Maslakah Mursalah Maslakah Mursalah Itu Apa Artinya Intinya Adalah Kemasalah Hatan Yang Itu Tidak Diatur Di Dalam Quran Dan Hadis Secara Jelas Jadi Itu Secara Mudah Misalkan Misalkan Kalau Dalam Kehidupan Kontemporer Itu Misalkan Helm SNI Atau Mainan Anak SNI Ini Kalau Kita Cari Dalinya Di Quran Kita Cari Dalinya Di Hadis Itu Tidak Akan Ketemu Secara Langsung Karena Tidak Ditemukan Text Helm SNI Dan Mainan Anak SNI Tetapi Itu Bisa Kita Baca Bahwa Oh Ini Adalah Menjaga Jiwa Manusia Sehingga Perlu Ada Standar Untuk Mainan Oh Perlu Standar Untuk Helm Ini Namanya Contoh Saja Jadi Kemaslah Hatan Yang Dizi Tengah Manusia Yang Tidak Berdengar Dengan Agama Tetapi Itu Tidak Ya Dijantum Bukan Di Dalam Quran Dan Hati Secara Jelas Atau Secara Tekstual Itu Contoh Kemudian Imam Malik Sangat Toleran Dengan Penggunaan Hadis Akhat Jadi Hadis Akhat Itu Diterima Diterima oleh Imam Malik Kemudian Karya Imam Malik Adalah Kitab Al-Muatak Yang Dipengaruhi Oleh Nafik Maulah Nabi Umar Dan Ibnu Syihab Asyuhri Ada Kitab Al-Muatak Berisi Asas Fikir Nah Ketika Imam Malik Itu Selesai Melulis Imam Amuatak Kemudian Pada Khalifah Awu Ja'far Al-Mansur Itu Diminta Wahai Imam Malik Kitab Ini Ayo Dijadikan Undang-undang Kalau Saya Tidak Salah Baca Itu Memang Imam Malik Itu Sering Ditawari Oleh Para Khalifah Untuk Entah Itu Menjadi Tokoh Di Kerajaan Ataupun Dia Menjadi Hakim Atau Kitab Itu Menjadi Peraturan Atau Perdoman Dalam Negara Tetapi Beliau Imam Malik Ini Menolak Selalu Menolak Dengan Dengan Jawaban Kira-kira Seperti Yang Saya Tulis Ini Rasabi Di Iladza Likaya Amir Al-Mu'mini Lian Sohaba Iftar Raku Bi'atir Rasul Kulun Yata Ba'um Soha Intahu Kulluhum Ala Huda Wa Kulluhum Yuridullah Jawab Tidak Tidak Seperti Itu Wahai Al-Mu'mini Artinya Saya Tidak Mau Bawa Kitab Saya Ini Menjadi Jalan Atau Menjadi Peduman Umat Atau Menjadi Peduman Negara Um Tidak 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 Di Legislasi Ini Loh Kitab Yang Kita Gunakan Untuk Peraturan Undang-Undangan Dia Tidak Mau Seperti Itu Wahai Amir Al-Mu'mini Kenapa Lianna Sohabah Ibtor Karena Sohabat Sudah Berpencar Kemana Mana Islam Sudah Kemana Mana Sudah Kebeda Benua Sudah Kemana Mana Islam Sudah Sudah Bertemu Dengan Berbagai Adat Budaya Ritual Sosial Dan Masyarakat Terus Sohabat Sudah Berpencar Kemana Mana Untuk Menyebarkan Islam Setelah Rasulullah Itu Meninggal Dunia Dan Mereka Itu Mengikuti Apa Yang Menurut Mereka Itu Yang Dianggap Mereka Benar Jadi Mereka Sudah Punya Keyakinan Sudah Punya Masing-masing Dan Mereka Itu Sama Itu Intinya Dalam Hadap Untuk Beribadah Pada Allah Artinya Apa Disini Artinya Bahwa Imam Itu Menolak Kitab Menjadi Peraturan Undang-Undangan Itu Ya Dia Tidak Mau Karena Sudah Banyak Masab Di Lokasi Lokasi Di Tempat Yang Lain Sudah Tumbuh Masab Hukum Lalu Kalau Dia Kemudian Kitabnya Dijadikan Sebagai Sebuah Hukum Sebagai Sebuah Perdoman Negara Maka Akan Menimbulkan Permasalahan Problem Ya Kenapa Karena Tidak Semua Masyarakat Mengikuti Atau Seperti Dapat Dengan Pendapat Imam Malik Justru Kalau Masyarakat Itu Atau Kau Muslimin Pada Waktu Itu Dipaksa Untuk Mengikuti Pendapat Imam Malik Ditakutkan Oleh Imam Malik Justru Itu Akan Mengakibatkan Kemudu Rutan Karena Setiap Pendapat Setiap Masyarakat Waktu Itu Yang Sangat Banyak Itu Tentunya Memiliki Keinginan Yang Sama Untuk Bagaimana Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Kemudian Pengikut Imam Malik Itu Sudah Di Berbagai Negara Dan Pendua Sampai Seluruh Dunia Itu Mengenai Ada Pengikutnya Begitu Masyarakat Ada Di Madinah Daki Masyarakat Andalusia Marok Walgeria Tunisia Tripoli Di Ira Prestina Sudan Kuwait Bahrain Dan Afrika Nah Ini adalah Catatan-catatan Terkait Tentang Imam Malik Demikian Semoga Video ini Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Asbil Sampai Terima Terima Ad Utpal Terima kasih.